Jelang Misanatal, pihak Masjid Istiqlal sediakan lahan parkir bagi umat kristiani yang hendak beribadah Misanatal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya melestarikan toleransi beragama yang telah terjalin puluhan tahun lalu antara kedua rumah ibadah. Tanggal 25, Masjid Istiqlal akan dipenuhi oleh jamaah yang ingin beribadah hari Natal di katedral. Luas area Masjid Istiqlal sekitar 9,5 hektare, bangunan sekitar 3 hektare kurang lebih, sisanya itu adalah lahan parkir. Pihak Istiqlal pun tidak memungut biaya tambahan serta batasan waktu parkir. Umat kristiani diperbolehkan memarkir kendaraan mereka hingga perayaan Misanatal berakhir. Hanya terpisah jalan protokol berdiri dua rumah ibadah Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta Pusat dibangun tanpa persoalan melainkan simbol kerukunan umat beragama. Seperti pada perayaan Misanatal, pihak Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir dan mempersilahkan para jamaat yang membawa kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya di wilayah ini. Tak hanya itu, petugas keamanan pun disiagakan untuk membantu para jamaat usia lanjut atau manula menyeberang ke arah Gereja Katedral. Indahnya toleransi beragama. Prita Kusuma, Arisio Rusmana melaporkan untuk NET.